Intro Dipersembahkan oleh Ya saudara tim nasional Jepang menjadi salah satu langganan peserta piala dunia Samurai Biru tergabung di salah satu grup neraka yakni grup E bersama Spanyol, Jerman dan Costa Rica Mampukah Jepang melenggang dari fase grup? Piala Dunia 2022 Qatar akan menjadi penampilan ketujuh berturut-turut ke Jepang di piala dunia Jepang ngolos ke piala dunia setelah mengalahkan Australia pada kualifikasi zona 2 Asia Samurai Biru berhasil finish di posisi kedua kelas men dengan 22 poin di bawah Arab Saudi Penampilan pertama Jepang di piala dunia adalah pada tahun 1998 Dan pada tahun 2002 saat menjadi tuan rumah turnamen dengan Korea Selatan Jepang mampu unjuk gigi dengan mengalahkan Belgia, Rusia dan Tunisia yang membuat mereka memuncaki grup Sebelum disingkirkan oleh Turki di babak 16 besar Salah satu kunci sukses Jepang di sepak bola adalah J-League J-League bertransformasi menjadi liga bergensi dan mendunia Salah satu pemain top yang bermain di J-League adalah Andres Iniesta di Viziel Kobe Jepang mencapai final piala Asia 2019 namun meski menjadi favorit saat melawan Qatar Samurai Biru kalah 3-1 Setelah hasil yang mengecewakan penampilan Jepang menurun dan hanya memenangkan 2 dari 7 pertandingan Jepang pun diragukan akan tampil di piala dunia 2022 Setelah 2 kekalahan di 3 laga pembuka kualifikasi babak ketiga Asia Namun Jepang bangkit saat mengalahkan Australia, China dan pemuncak grup Arab Saudi di kandang Sebelum bermain imbang dengan Vietnam di pertandingan terakhir mereka Hajime Moriasu berupaya untuk merefresh squad dan masih terkenala dengan konsistensi Dan sedikit terhambat oleh efek pandemi COVID Tetapi Jepang memiliki kualitas dan memulai tahun dengan peringkat ke-23 di dunia Yang terbaik dalam satu dekade berharap mampu berbuat banyak di piala dunia 2022 Di bawah mister gawang, keeper Suichi Gonda bersaing dengan keeper Strasbourg Eiji Kawashima Tetapi dengan penampilan ke-31 melawan Australia saat Jepang mengamankan tempat merekat di Qatar Gonda menjadi pemain nomor 1 Jepang yang tak terbantahkan Refleksnya yang tajam, memainkan peran penting di Jepang dengan mencatatkan 10 clean seat Dalam 12 pertandingan melalui kualifikasi Di lini pertahanan Jepang mengalami sedikit perubahan sejak surusia 2018 Back sayap berusia 36 tahun, Yuto Nagatomo Dan back tengah dan kapten Maya Yoshida dari Sabdoria tetap menjadi andalan Bersama Takehiro Tomiyasu dari Arsenal yang baru berusia 23 tahun Dan back tengah Ko Itakura yang bersinar saat melawan Australia dan Miki Yamane Perubahan terbesar dalam beberapa tahun terakhir adalah di lini tengah Wataru Endo telah muncul sebagai defensif midfielder tangguh Bersama pemain Wolves, Hayao Kawabe, Hidemasa Morita dari Santa Clara Dan Ao Tanaka dari Dasseldorf Mampu menyediakan ruang untuk menjaga bola dan memulai serangan Saat melebar, pemain gliver bowl Takumi Minamino dapat masuk di sisi kiri Bersama dengan Junya Ito dari geng di kanan Yang kurang dari Jepang adalah pencetak gol Andalan mereka adalah pemain Fiesel Hobe, Yuya Osaka Yang mampu mencetak gol setiap dua pertandingan Walau kesulitan di depan gawang Target Jepang di Qatar adalah meningkatkan hasil terbaik di Piala Dunia sebelumnya Yaitu mencapai babak 16 besar pada tahun 2002, 2010, dan 2018 Namun demikian, sebagai juara Asia empat kali Jepang tahu cara memenangkan turnamen dan berlagak di Qatar tanpa beban Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton!